Intro Shalom, selamat pagi bapak ibu, saudara-saudara dan teman-teman Kita bersyukur bisa berjumpa di pagi ini melalui rehat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 4 Juni 2022 Kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami dengan selamat pagi ini Sekarang kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu Ajar kami supaya mengerti dan melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin Ya saya, pasal 44, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 Berbunyi demikian, Tuhan satu-satunya Allah Tetapi sekarang dengarlah hai Yaakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau Yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau Janganlah takut hai hambaku Yaakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering Aku akan mencurahkan roh kudus ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu Mereka akan bertumbuh seperti rumput di tengah-tengah air seperti pohon-pohon ganda rusa di setiap sungai Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yaakub Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan Dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel Tuhan semesta alam Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian Tidak ada alas lain daripadaku Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya Biarlah ia memberitahukannya dan membantangkannya kepadaku Siapakah yang mengabarkan diri dahulu Kalau hal-hal yang akan datang Apa yang akan tiba biarlah mereka memberitahukannya kepada kami Jangan gentar dan janganlah takut Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu Kemudian saksi-saksi itu Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain Tidak ada aku kenal Amin Allah tetap mengenal kita Kalau kita kurang yakin bahwa seseorang mengenal kita Maka kita akan ragu-ragu berkomunikasi dengan orang itu Bahkan kita bisa berusaha menjauhinya Ketika umat Tuhan sudah lama berada di pembuangan Keadaan mereka semakin terpuruk Mereka tidak hanya kehilangan harapan untuk kembali Tetapi juga merasa dilupakan Ditinggalkan bahkan merasa tidak dikenal lagi oleh Tuhan Sebagai akibat dari beban perasaan mereka Akhirnya mereka semakin menjauh dari kehendak Tuhan Dalam kondisi yang mereka alami Allah melalui Yesaya datang menjumpai mereka dan berkata Dengarlah hai Yaakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih Mereka disapa dengan nama Yaakub dan juga dengan nama Israel Nama Yaakub menggambarkan kehidupan lama mereka Sedangkan nama Israel menggambarkan kehidupan baru berdasarkan karya Allah sendiri Yesaya menegaskan bahwa Allah telah mengenal mereka Semua perbuatan mereka baik yang buruk maupun yang baik Semuanya diketahui oleh Allah Mereka sepertinya sudah tidak mengenal Allah Namun Allah tetap mengenal mereka sebagai umat yang telah dipilihnya Allah tetap berkarya untuk membentuk mereka sesuai rencana dan kehendaknya Jika Allah tetap mengenal manusia walaupun tetap berdosa Apa yang seharusnya dilakukan? Ayat 5 memberi petunjuk bahwa sebagai umat yang tetap dikenal oleh Tuhan Maka seharusnya kita tetap mengakui bahwa kita adalah milik Tuhan Harus disadari bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Banyak hal yang kadang menekan hidup kita Sehingga kita kehilangan pengharapan Karena itu ingatlah selalu bahwa dalam kondisi apapun Allah tetap mengenal kita Amin Bapak yang baik kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar Ajar kami dan mampukan kami untuk melakukannya Kami mohon penyertaanmu sepanjang hari ini dalam aktivitas kami Secara khusus kami yang mengikuti penilaian akhir semester Berkati juga orang tua dalam pekerjaan dan tanggung jawabnya Kedalam tanganmu kami serahkan hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Demikian rendungan kita pagi ini Semoga kita semua sehat dalam beraktifitas Tuhan memberkati Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!